Masih terkait penangkapan Andi Arief, Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat, Imel Dasari mengaku terkejut atas hal tersebut. Ia mengatakan Partai Demokrat akan segera mengadakan rapat untuk membahas status dari Andi Arief. Terkait penangkapan Andi Arief atas penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat, Imel Dasari mengatakan pihaknya akan segera mengadakan rapat internal untuk membahas status Andi Arief. Imel Dasari mengaku terkejut atas penangkapan itu dan tidak ingin berkomentar terlalu jauh sebelum adanya keputusan dari Partai. Kami juga sangat terkejut dan seperti halilintar di siang hari bolong apa yang terjadi pada hari ini. Sejauh ini kami masih mencek kebenaran dan juga apa yang sesungguhnya terjadi. Namun saat ini kami akan segera melakukan rapat dan juga kami akan memberikan keterangan pers yang utuh terkait masalah ini dan sikap Partai Demokrat. Nanti saya akan mengabari kepada rekan-rekan media semua. Sebelumnya politisi Partai Demokrat Andi Arief dikabarkan telah diamankan oleh pihak Bareskrim Polri terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. Hal ini dibenarkan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Muhammad Iqbal. Iqbal mengumumkakan penangkapan Andi Arief dilakukan pada ahad petang di sebuah kamar hotel Peninsula Jakarta Barat. Boy Aditya Triopra Setio memberitakan dari Jakarta.